Ya Pebirsa, Rizki terdakwa kasus penipuan investasi bodong aplikasi Share Result difonis oleh Hakim Pengadilan Negeri Jambi dengan pidana 2 tahun 6 bulan kurungan penjara. Kasus penipuan investasi bodong Share Result memasuki babak akhir, Hakim memutuskan tersangka Rizki secara sah terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana. Rizki difonis dengan pidana 2 tahun 6 bulan kurungan penjara. Selain itu, terdakwa juga dikenakan denda 200 juta rupiah, subsidir 3 bulan kurungan penjara. Fonis terdakwa Rizki ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa, yang mana sebelumnya terdakwa dituntut oleh Jaksa dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar 200 juta rupiah, subsidir 6 bulan kurungan penjara. Investasi bodong Share Result menyebabkan kerugian pada konsumen mencapai 2 miliar rupiah dari kisaran 600 ribu sampai 300 juta rupiah. Konsumen investasi bodong ini dari kalangan mahasiswa, RT, PNS, hingga dosen. Iqbal, Jek TV, melaporkan. Jek TV, melaporkan. Jek TV, melaporkan.